Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala muhammad wa ali muhammad Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika Pada konten kali ini kami akan mengangkat judul Keturunan Jengiskan, Keluarga Emas, Kekaisaran Mongol Nekolim Yakjud dan Makjud Akhir Zaman, Bagian Kedelapan Rolok Pada abad ke-14, sejarawan Persia, Rasid Aldin Fadlullah Hamadani Menyatakan bahwa jengiskan sebagai orang yang bertubuh tinggi, berotot Dengan surai rambut pirang yang tergerai Berjanggut panjang dan lebat Dia berkulit putih kemerahan, bermata kucing dengan iris matanya berwarna hijau kebiruan Demikian pula dengan leluhurnya dari klan Borjigim Lalu bagaimana sejarawan dan seniman Eropa memberikan ilustrasi morfologi jengiskan Dan keturunannya pada puncak abad pertengahan dan awal abad modern Kami akan menjawabnya dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Misi Plano Carpini Hari Pasca 16 April 1245 Masehi Paus Innocentius IV mengirim misi diplomatik ke Kekaisaran Mongolia Mereka dipimpin oleh Giovanni Dapian Del Carpini Seorang uskup agung katolik dan diplomat Fatikan Dikenal pula dengan nama Plano Carpini Akhirnya, pada tanggal 22 Juli 1246 Masehi Mereka tiba di Karakorum, Mongolia Lalu mereka menemui Kagan Guyuk di istananya Pada saat itu, Kagan Guyuk menjabat sebagai Khan Agung keempat Kekaisaran Mongol Kedudukan itu dipegangnya sejak tahun 1241 Masehi hingga 1248 Masehi Ia adalah putra sulung Ogede Khan Artinya, salah satu cucu jengis Khan Lalu Karpini menyerahkan surat yang ditulis oleh Paus Innocentius IV kepada Kaisar Mongol Surat itu dikenal sebagai Kumnon Solum Deskripsi Kagan Guyuk Menariknya, misi diplomatik Karpini dengan Kagan Guyuk Segera diabadikan oleh para sejarawan dan seniman Kristen Eropa Mereka melukiskan bahwa Kagan Guyuk secara visual Berbadan tinggi, berotot, berkulit putih, berambut pirang, dan iris mata berwarna hijau kebiruan Visualisasinya seperti morfologi bangsa Eropa modern Itu menunjukkan bahwa Kagan Guyuk dan kakeknya jengis Khan Berasal dari ras proto-Indo-Eropa Mereka bukan berasal dari ras mongoloid Ilustrasi Mongke Khan Pangeran Roman Olgofik dari kepangeranan Riazan Pada tahun 1270 Masehi Dia menghadap Khan Mengu Timur atau Khan Mongke Temur di kota Sarai Yaitu ibu kota Golden Horde Kota itu terletak di dekat hilir sungai Volga yang bermuara ke Laut Kaspia Sedangkan Golden Horde ialah satu dari empat divisi kekaisaran Mongol Kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Eropa Timur Modern Sumber ilustrasi berasal dari kronik Rusia pada akhir abad pertengahan Ada pun silsilahkan Mongke Temur sebagai berikut Dia ialah putra Tokokan Khan Putra Batukan Putra Joci Khan Dan Joci Khan adalah putra jengis Khan Itu artinya dia keturunan keempat dari jengis Khan Dalam lukisan itu Dia tampak seperti orang proto-Indo-Eropa Bukan seperti ras mongoloid Lukisan Kublai Khan Kisahnya berasal dari perjalanan Niccolopolo dan Mafiopolo Mereka dikatakan sebagai dua saudagar dari Venezia, Italia Namun sebenarnya berperan sebagai anggota inti Dan kandidat pimpinan Ordo Persaudaraan Assassin Levantin Sebuah sekte gulat dan organisasi teroris ekstrim Yang didirikan oleh Hassan Is Sabah Mereka bermarkas di Masyaf Benteng itu berada di pegunungan Nusyairiah Barat Laut Suriah Modern Ordo itu juga dipercaya sebagai antitesis dari Ordo Ksatria Templar Selanjutnya pada tahun 1257 Masehi Mereka ditangkap oleh tentara Mongol Sembilan tahun kemudian Pada tahun 1266 Masehi Mereka diserahkan kepada cucu jengis Khan yang paling terkenal Kublai Khan namanya Dia adalah putra Tolui Khan Saat itu dia menjabat sebagai Khan Agung Pemimpin tertinggi dinasti Yuan Mongol Yang berkedudukan di Khan Balik atau kota Dadu Yaitu kota Beijing Modern Selanjutnya Niccolo Polo dan Mafio Polo Menyerahkan kodex Altair Dan sebagai imbalan Mereka menerima laser special emas dari Kublai Khan Seperti yang diilustrasikan dalam manuskrip Diffredes Merveles Sebuah manuskrip iluminasi yang dibuat di Perancis Sekitar tahun 1410 Masehi Manuskrip iluminasi itu melukiskan morfologi Kublai Khan Fisiknya juga seperti ras proto Indo-Eropa Dia berkulit putih, rambut tirang, tubuhnya tinggi Dan berhidung mancung Dia tidak mirip dengan ras mongoloid modern Marco Polo dengan Kublai Khan Pada tahun 1274 Masehi Niccolo Polo dan Mafio Polo Kembali menghadap Kublai Khan di istananya Namun kali ini mereka membawa seorang pemuda Namanya Marco Polo Putra kandung Niccolo Polo Niccolo Polo, Mafio Polo dan Marco Polo di istana Kublai Khan Lukisan oleh pelukis Italia Tranquillo Cremona pada tahun 1863 Masehi Lukisan itu juga menunjukkan fisik Kublai Khan seperti orang Eropa modern Permaisuri berada di sebelah kirinya mengenakan gaun putih Dia juga tampak seperti perempuan Eropa Demikian pula dengan sejumlah pejabat inti Kekaisaran Mongol yang berada di sekeliling Kublai Khan Mereka dominan dari ras proto Indo-Eropa Kesimpulan Dari urayan singkat di atas Kami dapat menarik tiga kesimpulan sebagai berikut Satu, pada abad pertengahan dan awal abad modern Mayoritas sejarawan dan seniman Eropa Menggambarkan morfologi jengiskan dan keturunannya Seperti bangsa proto Indo-Eropa Mereka lebih mirip dengan bangsa Eropa Fakta ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bukan berasal dari ras mongoloid Dua, visualisasi jengiskan dan keturunannya Seperti di atas Lebih sesuai dengan tesis sejarawan Persia Rasid Aldin Fadulullah Hamadhani pada abad ke-14 Masehi Tiga, dua bukti historis di atas Telah terkonfirmasi kebenarannya secara ilmiah Melalui pemeriksaan genetik Diketahui bahwa YDNA jengiskan dan keturunannya Membawa haplogrop R1B Yakni salah satu haplogrop utama bangsa proto Indo-Eropa Epilog Sebenarnya narasi singkat di atas Menyesakan banyak misteri Misalnya, apa inti surat Cum non solum Yang ditulis oleh Paus Innocentius IV Apa pula yang dimaksud dengan Kodex Altair Dan sejauh apa relasi yang terbentuk Antara Ordo Ksatria Templar dengan Kekaisaran Mongol Lalu bagaimana sikap dan pandangan Paks Mongolika Terhadap geopolitik Perang Salib Dan sejauh mana keterkaitan genetik jengiskan Dan leluhurnya dengan bangsa barbar Sekito Siberia Apakah mereka juga terkait dengan Diaspora Khazars Pada abad ke-10 Dan apakah mereka keturunan dari Gog dan Magog Kami akan mengupasnya secara bertahap Pada konten-konten berikutnya Insya Allah Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!